Intro Hai guys, ketemu lagi sama aku Di video kali ini aku mau bikin Review kedua foundation Yang terkenal banget Dan hasilnya itu katanya Natural Nah aku bakalan battlein kedua foundation ini Dan kedua foundation ini ada dari Brand lokal dan juga ada yang dari Brand luar, kira-kira mana yang Lebih worth it untuk dibeli, mana yang Lebih bagus dan mana yang paling Hasilnya itu natural gitu ya Sebelum aku mulai, kalian wajib subscribe Dulu channel youtube aku Dan jangan lupa juga di like Oke? Oke, ini dia kedua foundationnya Yang sebelah kanan aku pegang dari Maybelline, ini brand luar guys ya Jadi awal aku suka makeup Aku udah pake foundation ini karena terkenal Dengan natural dan cocok untuk pemula Nah yang sebelah kiri ini ada foundation Dari makeover yang high and restate Ini sebenernya baru-baru ya Dan aku beli juga karena Katanya natural hasilnya Jadi kedua foundation ini udah terkenal Dengan hasil yang natural Oke, ini dia wajah aku Aku sengaja cuman pake sunscreen aja Belum pake yang lainnya Sunscreennya aku pake dari Airin Nanti aku taro produknya disini Dan kalo kalian mau beli semua produknya Yang ada di video ini Aku taro link produknya di deskripsi box Jangan lupa di cek deskripsi boxnya Oke? Nah jadi sebelah kanan aku bakalan pake yang Maybelline Sebelah kiri aku bakalan pake yang makeover ini Nah untuk shadenya Yang Maybelline ini aku pilih Shade yang 120 Namanya Classic Ivorry Dan SPFnya 22 Dan aku pilih varian yang matte and poreless Jadi ada dua jenis untuk foundation Maybelline ini Ada yang dewy Ada yang matte Nah aku pilih yang matte Karena kulit aku kan oily ya Jadi aku pilih yang matte Anggalnya aku pake foundation ini Shadenya itu 128 Tapi ternyata guys Untuk foundation Maybelline ini Oksidansinya parah banget Jadi kalo kalian mau beli foundation ini Aku saranin Pilih shade yang lebih terang Satu tingkat dari warna kulit asli kalian Karena foundation ini bakalan oksidasi Jadi lama-kelamaan itu Bakalan kayak turun warnanya Dulu aku pilih yang 128 Itu bener-bener lama-kelamaan Itu makin gelap Makin kusam Jadinya aku pilih shade yang 120 Itu lebih terang Dan ini cocok banget di wajah aku ya Kalo kalian skin tone-nya sama kayak aku Kalian bisa pilih shade yang 120 Oke untuk shade yang makeover ini Shade W22 Yaitu Warm Ivorry Sebenernya ini lebih keterangan di wajah aku Tapi lama-kelamaan dia bakalan Cocok sama warna kulit aku gitu Jadi it's okay gak apa-apa Daripada harus oksidasi Dan jadinya lama-kelamaan itu jadi kusam Nah kedua foundation ini Untuk packagingnya sama-sama dari kaca Tapi untuk perbedaannya Disini ada dari bahannya ya Kalo misalkan Maybelline ini Kacanya itu glossy gini Nah mengkilap ya Tapi kalo untuk yang makeover Dia itu punya kaca bahannya doff Jadi kayak matte gitu guys ya Tentunya kalo misalkan yang makeover ini Lebih tahan banting gitu ya Jadi gak akan langsung sekali pecah Tapi kalo untuk Maybelline Aku pernah pake si foundation Maybelline Fit Me ini Terus jatoh Dan itu pecah guys ya Jadi hati-hati kalo kalian punya foundation Maybelline Fit Me ini Oke langsung aja Sekarang aku mau pake kedua foundation ini Sebelum pake Wajib dikocok dulu ya Oke untuk teksturnya Menurut aku Yang Maybelline ini lebih cair Lebih encer gitu ya Karena lebih ke liquid foundation Tapi untuk yang makeover Foundationnya itu kayak lebih creamy Dan lebih kental ya Dibanding yang Maybelline Dan untuk warnanya disini Kalian bisa liat Warna yang makeover Aku pilih Y22 Lebih kuning tone-nya Dibanding yang Maybelline Ini lebih ke cool Untuk tone warnanya ya Sekarang aku mau pakein dulu Yang Maybelline sebelah sini ya Nah ini sama-sama aku pake Dua pump Untuk Maybelline dua pump Untuk makeover juga dua pump ya Jadi adil gitu ya Dan sama rata Untuk pake foundationnya Nah disini aku blendnya Pake beauty sponge Yang udah dibasahin Pake setting spray Atau pake primer Dari Studio Tropic ini Aku paling suka disemperlatin Pake ini ya Biar si beauty sponge-nya ini lembab Nah ini yang Maybelline Udah aku aplikasiin ke wajah aku Dan untuk warnanya Seperti yang tadi aku bilang Aku pilih shade yang lebih terang sedikit Dari tone warna kulit aku yang asli Nah ini Untuk coverage-nya menurut aku Dua layer Dia menghasilkan coverage yang medium Nggak bisa dibilang full Karena ini masih keliatan banget Muka sedawat aku yang Hitam-hitamnya ya Dan kemerahan pun Masih keliatan sedikit Tapi menurut aku Ini ringan banget Di wajah Dan Karena aku udah pake Si foundation Maybelline ini Dari dulu Jadi aku suka sama hasilnya Untuk yang Maybelline Varian matte ini Kayak gini hasilnya Menurut aku ini hasilnya Kayak masih Satin finish Nggak terlalu matte Kayak gimana gitu ya Selanjutnya Di sebelah kiri Aku bakalan pake yang makeover Nah ini udah aku pakein Dua pump Sama kayak Maybelline ya Nah ini aku udah pakein Yang sebelahnya Dari makeover Nah kalian bisa lihat hasilnya Sama sekali Nggak ada perbedaan Yang signifikan menurut aku Ini kayak mirip banget hasilnya Tapi untuk yang makeover ini Hasil finishnya itu ya Menurut aku Dia lebih hydrating gitu Karena kan Dari Namanya juga ya Hydrate Stay Liquid Foundation Dan juga ada kata-kata Glow Fluidnya Nah untuk glowingnya Emang beneran ada Dan juga Kelihatan kulit aku Lebih ke hidrasi gitu ya Untuk kedua foundation ini Sama-sama punya medium coverage Jadi nggak terlalu full coverage Kalau kalian mau pake full ya Atau pengen lebih cover Di bekas jerawatnya Kalian bisa pake beberapa pump Tadi aku pake dua pump Mungkin kalau mau full coverage Kalian bisa pake 4-5 pump ya Tapi kalau kalian pengen nge-cover Di area tertentu Aku saranin pake concealer aja Jangan pake foundation Karena takutnya nanti ketebelan Dan jadinya keki gitu ya Tapi untuk kedua foundation ini Aku udah pernah pake Kalaupun di layer berapa kalipun Masih aman Nah udah aku diemin tadi beberapa menit ya Sekitar 2 atau sampai 3 menit Sekarang aku mau coba Tes Inginnya transfer proofnya Disini aku udah siapin tisu Masih baru Masih bersih Yang pertama aku bakalan Tes dulu yang Maybelline Minim transfer guys Jadi hampir gak ada Tapi kalau kalian liat aslinya Itu ada sedikit-sedikit ya Tapi untuk sejauh ini Masih bagus banget kan Nah untuk yang makeover Mari kita coba Wow Nah untuk yang makeover ini Lebih banyak transfernya Nih kalian bisa liatkan ya Nah aku lebarin Ini yang makeover Kalian bisa liat dengan jelas Ini transfernya lebih banyak Dibanding yang Maybelline ini Tuh Nah kalau kalian perhatikan wajah aku Dari awal Pakai foundation Maybelline Sampai sekarang Udah keliatan banget Mana yang paling cepat Oksidasinya Nih Maybelline ya Kelihatan perbedaannya Semakin Lebih nyatu Sama warna kulit aku Dan ini masih tetep Kayak warna awal Tuh Kelihatan banget Oksidasinya guys Selanjutnya aku mau coba Waterproofnya Disini aku udah siapin Air Nih Ini tisunya yang baru ya Nah Ini yang transfer tadi Dan sekarang mau tes Waterproofnya Sama sekali gak ada Warna yang luntur Di tisu ini Untuk di kulitnya pun Masih sama Hasilnya kayak awal Sama sekali gak ada yang ngegeser Dan artinya Foundation dari Maybelline ini Bener-bener waterproof Tuh Masih aman banget Gak ada yang ngegeser Nah sekarang Giliran yang makeover Gak ada bekas yang Ada di tisu Ya Sama sekali gak ada Nah ini hasil Di wajah akunya Gak ada yang ngegeser juga Jadi menurut aku Ini sama-sama Kayak Maybelline Makin lama Menurut aku Kedua foundation ini Makin stay Makin kayak nempel gitu Di kulit Jadi sama-sama gak ada Yang ngegeser Dan ini Dia masih keliatan Lembabnya Meskipun udah Pakai tisu tadi Dan udah pakai air juga Dia masih stay Sama sekali gak ada Yang ngegeser Oke sekarang aku mau Beresin dulu makeup aku Nanti aku balik lagi Untuk menentukan Mana nih Yang lebih bagus Dan worth it Untuk dibeli Oke ini udah selesai Makeupnya Saatnya aku bahas Kedua foundation yang tadi Nah tadi aku belum sempat Bahas dari harganya Untuk harganya ini Yang Maybelline Itu 165.000 Tapi kalau untuk yang makeover 185.000 Nah itu udah kayak Standar banget Harganya ya Untuk foundation Sebesar ini Dan hasilnya Yang sebagus itu Dari harganya Ini beda tipis ya Beda 20.000an Dan setelah aku pikir-pikir Tadi Untuk beta kali ini Gak ada pemenangnya Karena sama-sama bagus Menurut aku ya Dan juga Sama-sama worth it Untuk kalian coba Untuk kedua foundation ini Kalian bisa cocokin Sesuai dengan Jenis kulit kalian Kalau kalian kulitnya oily Kalian bisa pakai Maybelline ini Tapi kalau kalian kulitnya Yang kering Kalian bisa pakai makeover Yang high breast pay ini Nah kalau kalian mau coba produknya Kalian bisa langsung aja Beli lewat link Di deskripsi box aku Jangan lupa di cek juga ya Disitu ada link produknya Kalian tinggal klik aja Langsung beli deh produknya Oke guys Mungkin segitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like video ini Dan jangan lupa juga Di subscribe channel aku Sampai jumpa di video berikutnya Dadah